Dalam sambutannya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dan Dhani Fatma berjanji akan segera merealisasikan janji-janji politik mereka saat berkampanye. Sejumlah program telah disiapkan termasuk penuntasan kemiskinan, penanganan COVID-19 dan reformasi birokrasi, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Para wakil rakyat pun telah siap mengawal jalannya pemerintahan Dhani Fatma setelah hampir dua tahun tidak ada wali kota dan wakil-wali kota definitif yang menyulitkan kontrol dari anggota Dewan. Yang jelas, di dalam masa pemerintahan Pak Dhani bersama Ibu Fatma selama lima tahun ini, Gerindra memang dari awal sudah berkomitmen. Jika Pak Dhani dan Ibu Fatma terpilih, tentu Gerindra bukan hanya mengantar pada saat pemenangan. Dan di situ Gerindra berkomitmen agar bersama-sama mengawal program-program Pak Dhani yang masuk di dalam visi-visi beliau. Selama program-program itu mendukung untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan-kepentingan rakyat, tentu Gerindra di situ juga men-support hal-hal itu. Tapi jika ada hal-hal yang dianggap tidak menguntungkan bagi masyarakat, di situ pun juga Gerindra hadir untuk mengingatkan kepada beliau. Agar supaya tetap di jalur yang tepat dan tetap apalagi tidak terlepas dari program-program yang sudah diusulkan di dalam visi-visi. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sapailai juga menambahkan, penanganan COVID-19 selama masa jabatan penjabat wali kota Makassar belum terlihat melandai dari jumlah kasus harian. Sehingga, dengan adanya wali kota dan wakil wali kota Makassar definitif, pemerintah kota dapat mengambil kebijakan yang tegas dalam penanganan COVID-19. Terlebih dalam program unggulan 100 hari kerja, Dhani Fatma telah memiliki strategi untuk pengendalian COVID-19 di Makassar. Program-program yang sudah dikakarkan? Kami dari DPRD secara umum ya, pastilah akan mendukung pemerintahan beliau berdua ini sepanjang semua itu untuk masyarakat kota Makassar. Dan yang terbaik untuk kota Makassar. Jadi, ketika kemudian di dalam perjalanan, dalam perjalanan pemerintahan mereka beliau berdua ini ada yang melenceng dari tujuan awal, pastilah kami juga sebagai wakil rakyat di DPRD pasti akan mengkritisi kebijakan tersebut. Jadi, dari awal itu komitmen kami semua di DPRD Kota Makassar. Memasuki era pemerintahan Dhani Fatma, para anggota Dewan pun telah menyiapkan sejumlah aspirasi masyarakat yang telah ditampung saat reses sebelumnya disampaikan ke pemerintah Kota Makassar. Sebagian besar adalah keluhan terkait pelayanan publik, penanganan sosial, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ira Bajar TV dan Fajar Radio melaporkan.